Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Patul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran Oke di kesempatan ini saya akan berbagi tutorial dapodik tutorial untuk operator sekolah cara tarik PTK dapodik simak video berikut ini jangan diskripsi biar tidak salah langkah langsung saja kita mulai video tutorialnya Nah kita searchingnya sp.datadik ini kemudian enter Nah setelah itu kita klik yang paling atas sendiri ini kemudian kita login ini saya tutup ya karena data pribadi tidak boleh disebar luaskan di internet dan di YouTube nah ini kita masuk menggunakan akun dapodik kita klik masuk nah tampilannya seperti ini jadi ketika kita ingin menarik PTK kita klik yang aplikasi ini seperti ini kemudian kita klik yang PTK nah disini ada jenis pencariannya kita bisa memilih NIK kemudian kita klik yang ini pencariannya nah nanti ini akan saya tutup karena informasi pribadi tidak boleh di-share di YouTube seperti itu ya karena yang atas dipilih NIK maka yang bawah kita pilih NIK ya Oke setelah kita tulis nipnya kemudian kita klik cari kita Scroll ke bawah nah disini ada namanya kemudian data-datanya ini saya blur semuanya get biar tidak bocor di YouTube seperti itu ya kemudian jika kita ingin menambahkan kita klik yang ini kita klik nah kemudian kita klik daftarkan seperti ini PTK berhasil ditambahkan selanjutnya menunggu persetujuan dinas nah dari seperti itu kita hubungi dinas kalau sudah disetujui ini nanti kita melakukan tarik data melalui aplikasi dapodik nah untuk tarik data caranya bisa dilihat di channel YouTube ini sudah ada Hai apabila belum muncul berarti adinas belum menyetujuinya seperti itu ya silahkan hubungi kembali dinas atau admin dinas untuk segera memutasikan PTK tersebut Terima kasih semoga bermanfaat share ke yang lain sampai bertemu di video video tutorial lainnya tetap di channel Ahmad Fatgul bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu bunyikan juga loncengnya ke depan notifikasi dari channel ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berbakatuh